5 Pemain Yang Pernah Main di Manchester United dan Real Madrid Jika membicarakan tim besar di dunia, maka nama Manchester United dan Real Madrid bisa terlintas di kepala kita Apalagi kedua tim tersebut selalu diisi dengan nama-nama pemain top dunia Hubungan antara Manchester United dan Real Madrid juga berjalan dengan baik Kedua tim tak jarang melakukan trouser pemain satu sama lain Angel Di Maria Angel Di Maria merupakan pemain sayap berkebangsaan Argentina Di Maria pernah berseragam Real Madrid Selama 4 musim, bersama Real Madrid Di Maria meraih banyak gelar dan berhasil menjadi pemain bintang Kegemilangan Angel Di Maria ternyata menarik perhatian Manchester United Tim asal Manchester ini juga berhasil Tim asal Manchester ini berhasil mendatangkan bintang asal Argentina tersebut pada tahun 2014 Manchester United mendapatkan Di Maria dari Real Madrid dengan harga 59,7 juta pound sterling Atau sekitar 1 triliun Namun kehadiran pemain sayap Argentina ini berlangsung singkat Angel Di Maria bertahan semisim saja Kemudian memutuskan melanjutkan karir di Liga Perancis bersama Paris Saint-Germain Pada tahun 2015 saat ini, ia berlabuh ke tim asal Italia Juventus Raphael Varane Raphael Varane adalah bag berbakat asal Perancis Sejak usia muda, Varane sudah berserangga medal Madrid dan meraih banyak prestasi ketika berkostum tim asal ibu kota Spanyol tersebut Pada tahun 2021, Manchester United berhasil mendatangkan Varane dengan tujuan memperkuat lini pertahanan Ia dibeli dengan harga 41 juta pound sterling atau sekitar 721 miliar Itu semua sudah termasuk bonus Raphael Varane dikontrak di Andoransi 4 tahun untuk bermain di Old Trafford Ia diproyeksikan sebagai tumbuhan jangka panjang Karena memiliki umur yang produktif sebagai pemain belakang Kasmiro Kasmiro merupakan rekrutan terbaru Manchester United Glendang asal berhasil ini sebelumnya bermain untuk Real Madrid Ia berhasil menjuari banyak kompetisi tingkat Eropa dan dunia di sana Kasmiro didatangkan Manchester United ke Old Trafford dengan mahal sekitar 60 juta euro atau sekitar 897,8 miliar Ia dikontrak sampai tahun 2027 Kehadiran glendang bertahan baru ini merupakan angin segar untuk lini tengah tim Ia diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan Manchester United pada musim ini Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo merupakan salah satu bintang sepak bola terbaik yang masih aktif bermain saat ini Karirnya begitu gemilang dan sering memperkuat tim raksasa Eropa Manchester United dan Real Madrid pernah merasakan jasa pemain asal Portugal ini Nama Ronaldo makin besar saat membela tim asal Manchester Dan makin gemilang saat pindah ke Real Madrid pada tahun 2009 Cristiano Ronaldo selama berkarir sudah memenangi banyak penghargaan individu dan berhasil mengangkat piala bersama tim yang dibelanya Pada 2021, pemain kelahiran Madeira ini juga memutuskan untuk kembali bermain untuk Manchester United Meski usianya sudah tidak lagi muda Cristiano Ronaldo masih sering menjadi pilihan utama tim pada tahun 2021-2022 lalu David Beckham David Beckham merupakan mantan pemain sepak bola yang sangat terkenal dengan tendangan bebas yang ikonik Di bulan Akademi Manchester United ini berhasil menjadi pemain bintang di club dan tim nasional Inggris Pada tahun 2003, Beckham membuat kehebohan karena memutuskan untuk pindah ke Real Madrid Ia menjadi bagian Los Keleticos juli pertama ketika bermain untuk tim Ibu Kota Spanyol tersebut David Beckham membela Real Madrid selama 4 tahun dan masuk menjadi pemain bintang yang berprestasi di La Liga Ia memutuskan untuk berpisah dengan tim yang berpulsa di Ibu Kota Spanyol tersebut pada 2007 Untuk melanjutkan karirnya di Amerika Serikat bersama Los Angeles Galaxy Kelima pemain yang pernah main di Manchester United dan Real Madrid tersebut juga menjadi pemain yang sangat penting Ketika berada di masing-masing tim Menurut kamu siapakah dari daftar pemain tersebut yang mempunyai karir paling cemerlang ketika membela kedua tim tersebut? Prediksi Real Madrid vs Real Betis akhir dikutukan gak pernah menang di Berebeu Real Madrid akan menghadapi Real Betis pada pekan keempat La Liga 2022-2023 pada Sabtu 3 September 2022 Pertandingan Liga Spanyol di Santi Berebeu ini Dijadwalkan kick-off pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Laga kontrapetis akan menjadi laga kadang pertama sang juara bertahan di La Liga mesin ini Tiga poin adalah harga mati Selain itu menerus kali start sempurnanya Mereka juga menjadi model untuk laga tadang melawan Celtic di Liga Champions setengah pekan nanti Madrid sukses menyambung bersih tiga laga pertamanya Pasukan Kamal 100 sudah berturut-turut menaklukkan Almeria 21, Sartofigo 41, dan Espanyol 31 Dimana tiga laga itu semuanya merupakan laga-laga tanda Sejauh ini Finesius Junior sudah menyumbangkan dua gol dan satu asis untuk Madrid Sementara Karim Benzema telah memberi tiga gol serta satu asis Madrid merupakan satu dari dua tim yang masih sempurna di La Liga musim ini Tim lainnya adalah lawan yang akan mereka hadapi nanti Batis Batis sudah menaklukkan FC 3-0, Mayorka 2-1, serta Osasuna 1-0 Dan kini bersaing ketat dengan Madrid di dua posisi terdepan Borja Iglesias sementara adalah pemain terdita jam mereka dengan torehan empat golnya Dalam duel di Benabeu nanti, salah satu dari Madrid atau Betis akan dipastikan kehilangan start sempurnanya Siapakah yang akan tersenyum lebar di akhir laga? Statistik dan prediksi skor Madrid tak terkalahkan dalam empat laga terakhirnya melawan Betis di La Liga Menang dua kali, seri dua kali kalah nol Madrid selalu klinset dalam tiga laga terakhirnya melawan Betis di La Liga Madrid cuma kalah satu kali dalam 29 laga kandang terakhirnya di La Liga Menang dua puluh, seri delapan, kalah satu Madrid selalu klinset dalam empat laga kandang terakhirnya di La Liga Betis mencetutkan lima klinset dalam enam laga terakhirnya di La Liga Betis tak terkalahkan dalam tujuh laga tandang terakhirnya di La Liga Menang tiga kali, seri empat kali kalah nol Betis mencetutkan lima klinset dalam tujuh laga tandang terakhirnya di La Liga Prediksi skor akhir Real Madrid 1-0 Real Betis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!